Shalom keluarga damai, sungguh bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bersapa dan bertemu Bapak Ibu Saudara walaupun kita masih lewat online. Berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap suka cita di dalam Tuhan. Keluarga damai yang terkasih, sama sepagi ini mengambil tema Tinggalkan Kehidupan Lama, Jadikan Manusia Baru yang didasari dari Kolose 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuhannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Sudah berapa lama Saudara menjadi Kristen? Ada yang menjawab, sudah bertahun-tahun, bahkan sejak lahir aku sudah Kristen. Namun tidaklah cukup sekedar menjadi Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen jika tidak disertai perubahan hidup yang benar-benar nyata. Yang digendaki Tuhan adalah orang Kristen yang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi manusia baru. Apa artinya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Menurut Kolose 3 ayat 9 dan 10, dari ayat tersebut kita mengerti bahwa arti menanggalkan manusia lama bukan hanya soal perilaku. Perhatikan di ayat yang ke-9, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama itu merujuk kepada siapa diri kita, yaitu perpekstif hidup kita, sikap hidup kita, prioritas hidup kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Mengenakan manusia baru, dalam Kolose dijelaskan di ayat yang ke-12, Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dipuduskan dan dikasihinya, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam sekolah Kristus, inilah baju seragam yang harus kita kenakan. Kita belajar dalam sekolah Kristus untuk ditransformasi menjadi orang yang berbelas kasih, bermurah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keluarga damai yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Sebagai manusia baru, sudah seharusnya kita tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama kita, Tetapi mengenakan tabiat Kristus, dan kita hidup menurut pimpinan roh kudus. Namun banyak orang Kristen masih bertabiat manusia lama, Buktinya adalah seperti gambaran di Alkitab. Masih ada percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, Sihir, perseturuan, perselisihang, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan sebagainya. Untuk bertumbuh menjadi manusia baru, Langkah yang harus kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia lama, Menjadi serupa dengan Kristus, dan hidup dipimpin oleh roh kudus. Jelas bahwa dosa adalah faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah menyimpan dosa masa lalu, Yang terus menghantui, dan yang menghambat pertumbuhan rohani. Akuilah, supaya darah Kristus bekerja, Menyucikan dosa-dosa kita. Sebab, jika kita mengaku dosa kita, Maka ia adalah setia dan adil, Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1, ayat yang ke-9 Sediakanlah banyak waktu untuk belajar firman dan bersekutu dengan Tuhan, Sehingga kita semakin mengenal pribadinya, Lebih mendalam, dan bisa meneladani hidupnya. Ini juga berarti kita mau dipimpin oleh roh kudus, Dan tidak lagi menuruti keinginan sendiri. Hidup yang telah dibenarkan dalam Kristus, Akan melahirkan kesucian hidup, Kecintaan terhadap Allah, Akan pekerjaan Allah, Dan kebencian terhadap dosa. Keluarga damai yang terkasih, Mari kita periksa diri kita saat ini. Kita, saya, dan Bapak Ibu, Yang mengaku Kristen tetapi tidak pernah punya niat untuk meninggalkan dunia, Dosa dan si jahat, tidak ada kemauan untuk berubah. Benarkah saya? Kita sudah mengenal Kristus secara benar? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Sungguh kami bersyukur untuk belajar dari firmanmu pagi ini. Belajar untuk kami bisa menanggalkan manusia lama kami, Untuk bertumbuh menjadi manusia baru yang sesuai kehendakmu. Oleh karena itu, Tuhan, Tolong dan pimpin setiap kami, Untuk setiap upaya, Usaha kami agar selalu berjalan di jalan kebenaranmu. Seringkali kami masih enggan, Untuk mengganti baju lama kami dengan yang baru, Seperti perintah Kristus, Ganti bajumu. Tapi kami cuma merapikan baju kit kami yang lama. Kami cuma menambai aksesoris di baju kami, Pakai shawl, Pakai dasi, Bahkan ditutup pakai jaket. Namun pakaian lapisan dalam yang lama, Tetap kami kenakan. Tolong Tuhan, Kiranya roh kudusmu bekerja, Dan memampukan setiap kami, Untuk bisa hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa dan memohon. Amin.